Halo teman-teman Supervisor Kali ini saya akan bahas tentang Cara install WordPress dengan Nginx dan PHP 74 di CentOS 7 Ini merupakan salah satu yang paling sering ditanyakan melalui chat atau melalui komentar di Facebook banyak menanyakan cara install WordPress tapi pakai webserver Nginx dan pakai OS nya CentOS 7 Baik, disini sudah tersedia VPS CentOS 7 Sebelum kita install CentOS 7 WordPress nya Ini kita update dulu dan install Apple Repository Apple Repository ini banyak yang kita butuhkan biasanya disitu Ini salah satu repository wajib di CentOS Oke Setelah itu kita lanjutkan dengan install Nginx Nginx nya sudah terinstall Kemudian kita aktifkan dan jalankan service Nginx nya Oke, terakhir kita cek statusnya ini harus aktif running Langkah selanjutnya Untuk install PHP versi terbaru untuk install PHP versi terbaru di CentOS 7 ini yang tersedia PHP 5 6 kalau tidak salah ya Nah ini kita install Remy Repository Ini kalau saya cek yum info PHP Oh, ternyata 54 Bukan 56 ya 54 default nya Jadi kita harus pasang Remy Repository Kita install dulu yumutils nya Kemudian Repository Remy nya Oke Nah, waktu kita install Remy Repository ini dia nambah file Repository di etc yumrepos.d Nah ini Remy Lihat Nah ini yang kita akan pakai Oke Lalu kita aktifkan dulu Repository nya Kita pakai yumconfig manager Nah, yumutils tadi itu untuk install yumconfig manager Ini kita aktifkan Repository Remy versi 74 Oke Lalu kita install PHP 74 beserta extension yang dibutuhkan PHP 74 sudah terinstall Misalnya kan kita setelah selesai install itu ketik langsung PHP minus V untuk verifikasi ini akan tidak dikenali karena kita install nya pakai PHP 74 Nah Kalau butuh comment PHP tidak pakai 74 itu kita buatkan symbolic link dulu Oke Jadi kalau menjalankan perintah ini sebenarnya dia menjalankan perintah ini Oke Selanjutnya kita konfigurasi dulu PHP pfpm nya Oke jadi lokasinya di etc opt remy php74 phpfpm www.conf Kalau mungkin versi-versi sebelumnya atau yang lain itu di slash etc php fpm slash php fpm www.conf Jadi disini lokasi directory nya ada disini agak berbeda Oke yang pertama kita cari itu kita ubah usernya menjadi nginx nah ini usernya pakai apa aja kita ganti jadi nginx kemudian group nya kita ganti jadi nginx setelah itu kita ganti ini listen menjadi ini kan tadi komunikasinya lewat tcp kita ubah ke unix socket jadi slash run ini slash run directory kemudian kita berikan nama untuk file socket nya php74 fpm soc setelah itu kita cari listen owner oke ini masih nobody artinya tidak ada usernya kita ganti jadi nginx group nya juga jadi nginx oke kemudian kita save sip setelah mengubah konfigurasi pfp fpm kita aktifkan servisnya kalau sebelumnya tadi sudah aktif servisnya kita hanya butuh restart selanjutnya kita ingin membuat server block jadi kita mendefinisikan konfigurasi nginx khusus domain yang kita mau gunakan oke disini saya pakai domain getbox.xjz .conf jadi sebelumnya domain ini saya sudah arahkan ke vps enter ini kita copy paste oke getbox.xjz ini juga ini untuk error log nya perlu diperhatikan ini kalau eksekusi php dia akan manggil ini file ini harus ada fpm harus berjalan kalau tidak akan error gateway biasanya error pesannya lalu ini lokasi root directory untuk web nya nanti dan ini nama domain yang digunakan kalau mau pakai www kalau pakai subdomain kan tidak usah pakai www lagi oke ini kita save oke selanjutnya kita buat directory document root dulu tadi kita setnya di far www nama domain nya kemudian kita bikin file php info untuk ngetes apakah engine x sudah bisa jalankan php oke setelah itu kita cek engine x min t oh ini ada error di baris 1 ini kurang s server oke engine x minus t tidak ada masalah kita restart dan cek status tidak ada masalah sekarang kita browse domain slash info.php getbox.x yes info.php oke sudah jalan php nya sudah jalan langkah berikutnya adalah install maria db database maria db yang mau digunakan disini adalah maria db versi 10 titik 4 kita pasang repo nya dulu untuk ngambil repo di website resmi maria db kita buat filenya kemudian kita masukkan konfigurasi maria db repo nya oke kita save setelah itu kita install maria db nya maria db sudah selesai terinstall kita aktifkan service dan jalankan oke ini statusnya maria db aktif selanjutnya setelah install maria db kita jalankan dulu mescal secure installation untuk mengamankan instalasinya default nya default nya setelah install itu tidak ada password root jadi kita langsung enter kita amankan dengan unix socket authentication yes ubah password root yes ini belum ini belum ada password root nya sama sekali masukkan password root kemudian ulangi hapus anonymous user disallow root login remote remove test database kemudian reload privilege yes setelah itu kita login ke maria db oke meskipun database nya maria db comment nya ini masih pakai mescal klien punya masukkan password root yang sudah di set tadi oke sekarang kita mau buat database database dan user untuk persiapan instalasi wordpress ini kita buat dulu database misalnya nama database nya adalah wordpress kemudian kita buat user create user nama user nya apa misalnya user db kemudian password nya identified by password nya apa lalu berikan hak akses ke nama database nya tadi wordpress dot bintang ke nama user nya tadi user db at localhost kemudian plus preview let's oke kita keluar exit langkah terakhir install wordpress kita download dulu wordpress nya oke lalu kita extract oke setelah di extract kita copy isi directory wordpress ke document root db oke selanjutnya kita ubah ownership nya ke pemilikan directory dan filenya ke nginx kemudian modify nya atau permission nya oke sekarang kita beralih ke browser untuk melanjutkan instalasi oke pemilihan bahasa continue kita pakai bahasa inggris oke ini menginformasikan bahwa butuh informasi database oke let's go tadi database nya adalah wordpress username nya user db password nya lepas db oke lalu submit oke ini kita copy karena ini ada kentangan tidak bisa langsung nulis file kita copy lalu kita buat file wp config dot php paste oke kita lanjutkan run the installation oke kita masukkan site title nya username password dan email kita install wordpress installasi sudah selesai kalau kita mau masuk ke dashboard login oke kita lihat halaman depannya sudah aktif sudah aktif jadi seperti itu cara install nya cukup mudah cukup mengikuti panduan ini mudah-mudahan bisa mudah dimengerti jadi kalau masih baru VPS nya atau server nya kita update dulu dan install apple repository lalu kita install nginx jangan lupa diaktifkan dan dijalankan untuk php74 kita install dulu yumutils dan 74 ini berasal dari remy repository ini untuk verifikasi saja apakah remy repo sudah ada lalu kita aktifkan repository remy nya setelah aktif kita install php74 ini untuk komen nya pakai php saja tanpa 74 lalu kita konfigurasi php fpm nya yang diset adalah user group listen untuk file socket nya dan listen owner dan group lalu kita jalankan php fpm nya kalau setelah apa sebelumnya mengubah lagi konfigurasinya jangan lupa restart php fpm nya lagi kalau kita buat engine x server block ada lebih dari satu mempasang 2, 3, 5, 10 domain di satu server bisa jadi buat masing-masing domain pasang server block begitu juga sub domain mempasang sub domain lain pasang server block lagi jadi masing-masing punya konfigurasi server block ini nama domain nya ini lokasi directory web nya lalu yang penting juga disini file socket nya berarti ini disesuaikan dengan konfigurasi php fpm yang tadi lalu kita buat directory root nya kita test server block nya ada error tidak engine x minst lalu kita restart ini pengujian jalan php nya tidak dengan membuat info.php oke ini tadi lanjut install mariadb kalau mau pakai versi baru pasang repository nya ambil dari website resmi mariadb lalu jalankan install kita aktifkan servisnya setelah itu amankan instalasi oke pertama kali enter sisanya yes aja semua lalu kita login untuk membuat database yang akan digunakan kita siapkan database nya dulu lalu lanjut install wordpress dengan download wordpress extra copy ke document root berikan ownership dan permission lanjut di browser seperti biasa install wordpress nya jadi seperti itu langkahnya tahap demi tahap sekian selamat mencoba selamat selamat selamat